Deputi Penjagaan serta Monitoring KPK Pahalan Nenggolan menyatakan jual-beli jabatan merupakan salah satu modus korupsi pejabat di daerah. Praktik jual-beli jabatan dilakukan salah satunya karena untuk menutupi biaya pilkada yang mahal. Memang jual-beli jabatan itu salah satu dari beberapa modus operan di korupsi di daerah. Tapi kalau ditanya sebabnya ini sebenarnya lebih kompleks. Jadi mulai dari pilkada yang mahal, lantas begitu udah terpilih pun ternyata penghasilan kepala daerah juga yang resmi. Yang resmi itu tidak besar, lantas yang seperti Pak Alex bilang pengawasannya kurang. Sehingga kita sangat tergantung pada pengaduan masyarakat. Dan yang terakhir, konsep konflik kepentingan ini belum dipahami semua. Jadi masih regulasi saja gitu. Artinya kalau kepala daerah dengan DPRD misalnya suami istri itu tidak dipandang sebagai hal yang harus dihindarkan misalnya. Karena emang aturannya nggak ada juga gitu ya. Atau pengusaha yang jadi kepala daerah tapi usahanya tidak dihentikan gitu. Atau diberhentikan sama sekali gitu. Konsep itu sama sekali belum ada di Indonesia tentang konflik kepentingan. Jadi semua sebab ini bergabung. Dan salah satu yang terjadi adalah jual-beli jabatan. Ini macem-macem. Jadi dari jabatannya kepala dinas gitu ya, yang relatif. Lebih sedikit orangnya tapi lebih besar uangnya. Sampai yang paling rendah adalah kalau kepala desa lumayan. Yang paling rendah adalah buruk. Pengangkatan PNS daerah.